Oke, kali ini kita akan memulai untuk memahami tentang kebijakan publik dalam rangka memahami secara lebih konferensif terkait dengan apa itu analisis kebijakan publik. Nah, akan tetapi di awal ini saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan studi analisis kebijakan publik sekarang ini sudah berkembang sangat jauh. Bahkan yang terakhir saya mengupdate sebuah jurnal bahwa kebijakan publik sekarang sudah mulai masuk ke dalam neuroscience. Neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kerja otak. Nah, itu sudah melibatkan teknologi yang luar biasa kompleks, melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, tidak hanya ilmu sosial bahkan ilmu tentang neuroscience itu sendiri, dan mempelajari bagaimana cara kerja otak dari masyarakat, cara kerja otak dari para pengambil kebijakan berimplikasi terhadap kebijakan publik yang diambil. Nah, sehingga analisis kebijakan publik itu sendiri sesuai dengan perkembangan yang terakhir yang tadi saya sampaikan, itu sudah berpijak kepada disiplin ilmu yang disebut dengan neuroscience. Tapi kita tidak akan mendalami tentang bagaimana analisis kebijakan publik bisa dilakukan dengan pendekatan neuroscience itu. Ini hanya sebagai deskripsi saja bahwa sekarang, hari ini itu perkembangannya sudah sampai jauh ke arah sana. Oke, nah yang pertama, sebelum kita mempelajari bagaimana cara melakukan analisis kebijakan publik, kita akan merefresh dulu sebenarnya apa sih yang didefinisikan sebagai kebijakan publik itu sendiri. Nah, kebijakan publik di sini ada tiga komponen penting, ada banyak definisi yang sudah bisa Anda baca di berbagai literatur. Tapi yang pertama, bahwa kebijakan publik itu menuntut adanya action dari public sector. Public sector itu bisa disebut pemerintah, atau institusi politik, atau institusi negara. Nah, tapi ketika ada action, tindak action di sini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh public authority. Public authority bisa tadi saya sebut eksekutif, bisa legislatif, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita melihat ada fenomena di mana pemerintah melakukan sesuatu, atau institusi politik bertindak atau memutuskan sesuatu, maka ketika fenomena tindakan tersebut terjadi, maka disitulah sebenarnya letak ontologi dari kebijakan publik. Kebijakan publik itu ada ketika pemerintah memutuskan sesuatu. Kebijakan publik itu ada, dan bisa kita analisis ketika negara, ketika institusi formal yang ada dalam negara bertindak dan melakukan sesuatu. Itu yang pertama, highlight yang harus ditekankan yang pertama, kapan kebijakan publik itu ada. Nah, yang kedua, bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan tindakan yang dilakukan oleh public authorities tadi, atau public sector itu memiliki tujuan yang spesifik. Ya, dia jelas ada maksud dan tujuan dibalik tindakannya itu. Jadi, kalau tindakannya itu kemudian tidak berimplikasi, kemudian tidak berdampak, kemudian tidak membawa pada target tertentu, maka itu masih belum bisa secara spesifik dikatakan sebagai fenomena kebijakan publik. Sehingga komponen yang kedua, samping adanya action, action ini bisa bersifat pasif, bisa bersifat aktif, juga ada purpose, ada intention, ada niat, dan ada tujuan, kenapa tindakan itu dilakukan. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bahwa tujuan dari tindakan yang dilakukan itu berimplikasi kepada masyarakat secara luas. Memiliki implikasi pada masyarakat secara luas. Nah, di sini pada aspek yang ketiga dari ontologi kebijakan publik ini harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi dampak atau efek dari kebijakan itu dirasakan sekarang. Bisa jadi dia dirasakan di masa yang akan datang. Nanti kita akan berbicara juga tentang teknik forecasting di mana pemerintah membuat kebijakan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, sehingga ketika sesuatu tindakan pemerintah yang dilakukan hari ini, kemudian dikatakan bahwa tindakan itu memiliki tujuan tertentu, kemudian analis kebijakan melihat di masyarakat ternyata kalau masyarakat tidak terdampak, belum tentu itu bukan merupakan fenomena kebijakan publik yang akan dianalisis. Bisa jadi dampaknya baru akan dirasakan satu tahun, bahkan mungkin lima tahun yang akan datang. Misalnya tentang isu-isu kebijakan lingkungan. Hari ini dibuat, dampaknya terhadap perbaikan lingkungan mungkin baru bisa dirasakan atau dilihat pada tiga, empat, bahkan lima tahun yang akan datang. Nah, sehingga bisa dikristalkan atau bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah berupa tindakan dari pemerintah yang kemudian banyak resources yang dikeluarkan atas tindakan tersebut, kemudian dia bisa dilegalisasi, bisa tidak, dan kemudian dia berdampak kepada kepentingan dan peri kehidupan dari masyarakat. Nah, itu adalah ruang lingkup di mana kegiatan analisis kebijakan publik ini bisa dilakukan. Jadi, harus diidentifikasi tiga aspek itu. Jadi, ini penting untuk melihat bahwa, oh, ini kerja-kerja analisis kebijakan publik, mana yang bukan? Karena banyak analisis yang itu tidak masuk dalam analisis kebijakan publik. Terutama analisis yang terlalu mikro, terlalu spesifik, terlalu sektoral. Tapi kalau kebijakan publik ini memiliki tiga komponen itu, maka apapun isunya, apapun problemnya, maka dia sudah masuk ke dalam analisis kebijakan publik. Nah, pemahaman kita terhadap, apa namanya, fokus atau terhadap fenomena yang dinamakan kebijakan publik ini penting. Dan saya coba akan kembali lagi flashback tentang sejarah adanya fenomena kebijakan publik ini jauh ke belakang. Ada seorang sejarawan yang bernama Larry Gonig. Dia menulis sebuah buku yang sangat menarik tentang sejarah peradaban manusia. Dan Larry Gonig ini meidentifikasi bahwa kebijakan publik itu ada bahkan jauh sebelum peradaban manusia modern itu ada. Menurut Larry Gonig, dia meidentifikasi bahwa 4.000 tahun sebelum masehi itu manusia ini masih belum seperti sekarang. Larry Gonig ini memang apa, historisian yang memiliki imajinasi yang kuat. Dimana pada saat itu, spesies manusia itu terdiri dari dua ras, yaitu kromagnon dan ras neadentral. 40.000 tahun sebelum masehi. Dan dua ras manusia ini pada saat itu sudah terjadi konflik. Ada benturan di antara mereka. Mungkin perbutuhan wilayah, perbutuhan sumber makanan, atau perbutuhan tempat area perburuan dan sebagainya. Tapi yang jelas dua ras manusia ini sudah mulai terjadi konflik. Nah, konflik terjadi berkepanjangan dalam buku sejarah dari peradaban The History of Civilization dari Larry Gonig itu. Dan akhirnya kedua suku itu memulai untuk membuat kesepakatan damai. Jadi mereka bertemu, gimana caranya supaya kita tidak bunuh-bunuhan terus? Gimana caranya kita supaya tidak konflik terus misalnya? Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan damai. Nah, apa yang disepakati pada saat itu? Yaitu adanya pembagian wilayah kekuasaan. Nah, kemudian bagi mereka yang melanggar, memang ini mungkin peradaban manusia saat itu mungkin masih belum seperti sekarang. Dan mereka menetapkan bahwa apabila terjadi pelanggaran, maka salah satu anggota suku mereka harus diserahkan kepada suku yang lain. Bagi suku yang melakukan pelanggaran. Jadi memang agak sedikit inhuman ya. Cara mereka menyelesaikan konflik dengan menyerahkan salah satu anggota sukunya kepada anggota suku yang dilanggar kesepakatannya itu. Tapi setidaknya menurut Larry Gondik dan beberapa sejarawan, model yang sudah dilakukan oleh dua suku spesies awal manusia, Kromagnon dan Neodentral, itu sudah merupakan sebuah fenomena awal dari kebijakan publik. Kenapa begitu? Yang pertama adalah ada tindakan. Tindakannya apa? Mereka membuat kesepakatan. Kemudian ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka. Dan memiliki dampak. Dampaknya apa? Kemudian konflik itu tidak terus berlanjut. Nah, setidaknya tiga komponen ini sudah bisa kita identifikasi bahwa 40 ribu tahun sebelum Masehi, ketika dua suku awal manusia itu, mereka membuat sebuah kesepakatan dan itu bisa dikatakan sebagai embryo adanya kebijakan publik. Nah, akan tetapi dalam literatur-literatur kebijakan publik, selalu dikatakan bahwa kebijakan publik pertama kali yang bersifat lebih formal, yang bersifat lebih jelas dan lebih spesifik itu dibuat pada tahun 1790 sebelum Masehi. Itu bisa dikatakan kurang lebih 2 ribu tahun sebelum Masehi. Kalau tadi, 40 ribu tahun sebelum Masehi. Pada 1790 sebelum Masehi, itu ada seorang raja yang bernama Hamurabi. Dan Hamurabi waktu itu sebagai raja dia sudah membuat aturan-aturan. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, dan semua itu sudah dibuat, dinamakan dengan kode Hamurabi. Nah, kode Hamurabi ini adalah sebuah dokumen resmi pertama kali atau dokumen resmi tertua bagaimana pemerintah atau negara melakukan regulasi terhadap perikehidupan masyarakat. Nah, kode Hamurabi itu juga bisa diidentifikasi sebagai tiga aspek atau tiga komponen dasar dari kebijakan publik yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, selanjutnya hingga saat ini terjadilah perkembangan-perkembangan. Misalnya, cerita yang sering kita dengar tentang Troya. Bagaimana dua kerajaan berperang, kemudian mereka mengirimkan patung kuda, kemudian patung kudanya itu di dalamnya berisi pasukan, dan terjadi peperangan yang luar biasa, dan diakhiri dengan kesepakatan persis seperti cerita Cro-Magnon itu, dan akhirnya dibuatlah kebijakan yang untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, sentimen apa saja akhirnya yang bisa kita simpulkan dari sejarah singkat kebijakan publik itu, yang pertama bahwa kebijakan publik pada masa-masa awal itu selalu dipicu, selalu ditrigger oleh adanya konflik. Konflik kemudian menyebabkan ketidaknyamanan, konflik menyebabkan adanya goncangan sosial, dan ada intensi dari autoriti untuk mengatasi goncangan sosial itu, dan akhirnya dibuatlah kesepakatan yang itu mengikat bagi seluruhnya. Jadi konflik pada masa awal kebijakan publik itu menjadi pemicu, menjadi trigger. Nah, sekarang mungkin sudah tidak selalu selamanya seperti itu. Nah, apa yang memicu konflik? Pada umumnya adalah masalah ras. Ras, bahwa ras A merasa lebih unggul dibandingkan ras B, kemudian terjadi konflik. Selain ras, apalagi? Perebutan sumber daya. Yang ini menguasai sebuah perkebunan, kemudian diambil alih oleh kelompok yang lain, dan kemudian terjadi konflik, dan akhirnya mungkin mencapai kesepakatan. Apalagi misalnya, ideologi, kemudian berkembang pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pada khususnya sudah bukan lagi masalah resources, sudah bukan lagi masalah ras, tapi sudah berkembang masalah ideologi. Apalagi yang lebih sering kita lihat konflik itu muncul karena agama misalnya. Perbedaan pemahaman keagamaan satu kelompok dengan kelompok yang lain itu juga menjadi pemicu dari konflik. Dan sehingga bisa kita katakan bahwa sampai hari ini, misalkan ada fenomena kerusuan sosial, terorisme, dan sebagainya, itu juga merupakan konflik, yang itu kemudian berujung kepada adanya keputusan kolektif. Dan itu kemudian menjadi cikal bakal atau embryo munculnya kebijakan publik. Konflik yang ada dalam sejarah manusia itu mengalami metamorfosa. Kemudian sekarang kita sudah bisa melihat misalnya kata-kata isu struktural misalkan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dengan yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi itu adalah proses metamorfosis dari konflik itu sendiri. Tapi apapun bentuk konflik itu, maka dia menjadi pemicu atau menjadi trigger munculnya fenomena yang dikatakan kebijakan publik. Nah, pada perkembangan yang berikutnya, maka konflik ini sudah bukan lagi menjadi satu-satunya. Kenapa? Karena konflik itu pada dasarnya membutuhkan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi yang disepakati oleh berbagai macam pihak yang berkonflik, itu menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, akhirnya kebijakan itu mengatur banyak orang. Kebijakan itu mengatur banyak pihak. Dan ketika kebijakan itu mengatur banyak pihak untuk menyelesaikan konflik, berarti dia bersifat problem solving. Nah, jadi di atas konflik resolution, itu tujuan dari kebijakan publik adalah bagaimana melakukan problem solving atau memecahkan masalah. Dan ternyata masalah yang ada di dalam ranah publik itu dalam masyarakat modern bukan hanya masalah konflik. Tetapi ada banyak masalah, misalnya kemiskinan, ketimpangan, kemudian masalah ekonomi, pertumbuhan, dan sebagainya. Sehingga banyak problem-problem di situ yang membutuhkan sebuah penyelesaian. Nah, penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan yang berdampak pada masyarakat, itu adalah sebuah langkah atau sebuah domain dari kebijakan publik. Dalam perkembangan masyarakat modern itu, maka kebijakan publik dapat dibagi menjadi 4 jenis. Bisa dicek, ini adalah pendapat dari Theodor Lowy. Nah, Theodor Lowy mengatakan bahwa ada 4 jenis atau 4 tipologi kebijakan publik. Bisa dibagi. Kalau dulu kebijakan publik hanya konflik resolution, nah pada masyarakat modern, bahkan berlaku sampai sekarang, ada 4. Apa saja? Pertama adalah kebijakan, tipologi kebijakan publik yang bersifat distributif. Nah, kebijakan publik yang bersifat distributif ini tujuannya adalah bagaimana resources yang ada di dalam negara, baik itu berupa uang, baik itu berupa instrumen-instrumen yang lain, sumber daya alam, dan sebagainya, bisa dialokasikan untuk sektor-sektor atau untuk kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam sebuah negara. Baik itu berupa organisasi maupun berupa komunitas. Nah, jadi misalnya kita memiliki APBN. Oke, APBN kita berapa? Rp2.000 triliun. Oke, Rp2.000 triliun dipakai untuk siapa saja? Oke, untuk pelaku UMKM sekian, untuk pelaku industri sekian, untuk tenaga medis sekian, untuk tenaga pendidikan sekian. Itu adalah kebijakan publik yang bersifat distributif. Sekali lagi, bukan hanya melulu masalah uang, tapi juga bisa kemudahan, bisa bantuan, bisa berupa regulasi untuk melegalisasi atau mengakui keberadaan sebuah komunitas atau organisasi. Itu adalah kebijakan publik yang bersifat distributif. Nah, apa tipologi kebijakan publik yang kedua? Agak mirip dengan kebijakan publik yang distributif, di mana kalau distributif itu langsung seperti kue dibagi-bagi, seperti itu, sesuai dengan ya mungkin proporsinya. Nah, yang kedua adalah tipologi kebijakan publik yang bersifat redistributif. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di sini. Kalau yang bersifat distributif, maka kue itu dibagi-bagi sesuai dengan proporsinya. Apakah itu jumlahnya atau kekuatan lobby dan sebagainya. Tapi, kebijakan publik yang bersifat redistributif, itu sudah ada nilai dibaliknya bahwa di situ harus ada kesetaraan. Harus ada prinsip kesamaan. Sehingga, kalau misalnya kue itu dibagi 10, kemudian pengusaha misalnya dari 100% dibagi 10, masing-masing mendapatkan 10%, itu adalah distributif. Tapi, kalau kebijakan publik yang berbeda redistributif, bisa jadi satu kelompok itu mendapatkan lebih kecil, karena mungkin kelompok itu adalah kelompok investor, tidak harus dapat 10%, mungkin dia dapat 5% saja sudah kaya raya, sehingga sisanya diberikan kepada kelompok lain yang itu lebih membutuhkan. Nah, itu adalah kebijakan publik yang bersifat redistributif. Jadi, dari mengambil resources dari satu kelompok masyarakat, negara mengambil, kemudian setelah diambil, diberikan kepada kelompok masyarakat lain yang berada di bawah. Itu adalah kebijakan publik yang bersifat redistributif. Kita nanti bisa melihat bahwa wujudnya analisis kebijakan publik yang bersifat redistributif itu sebagian besar disebut sebagai social policy, atau kebijakan sosial, yang nantinya mungkin akan menjadi pokok pembahasan kita dalam perkulian ini, yaitu pada kebijakan publik yang bersifat redistributif. Sekali lagi, saya garisbawahi, mengambil porsi dari kelompok yang berada di atas oleh negara, kemudian oleh negara pula diredistribusi kepada kelompok yang kurang beruntung. Nah, yang ketiga adalah jenis kebijakan publik yang bersifat regulatory. Kalau kebijakan publik yang distributif dan redistributif tadi, fokusnya adalah kepada resources, yang mana resources itu ada banyak bentuknya, yang paling utama dan paling kita sering lihat adalah beberapa uang atau anggaran. Tetapi, tipologi kebijakan publik yang ketiga yang bersifat regulatory ini tidak melulu berbicara tentang resources, tapi dia berbicara tentang pengendalian. Nah, misalnya apa? Misalnya dulu, dulu KDRT itu bukanlah merupakan sebuah tindakan kriminal karena dianggap kekerasan dalam rumah tangga itu wilayah privat. Nah, kemudian ketika negara mendiskusikan, kemudian mendengarkan pendapat beberapa ahli dan beberapa kelompok masyarakat, akhirnya negara mengambil KDRT itu dari wilayah privat, dijadikan sebagai wilayah publik. sehingga pelaku KDRT itu bisa dikenai hukum bidana. Kalau dulu sebelum ada undang-undang itu, KDRT ini adalah berada di wilayah privat, yang itu tidak bisa masuk dalam persidangan. Tetapi setelah ada hukum yang bersifat regulatory, maka itu menjadi tindakan kriminal. Apalagi contohnya, misalnya korupsi. Dulu mungkin korupsi ya dianggap tindakan kriminal, tetapi mungkin karena aturannya tidak begitu rici, tidak terlalu ketat, maka negara membuat undang-undang anti korupsi. Yang kemudian, apa namanya, hukuman atau kontrol, bahkan tindakan kecil, kalau dulu mungkin biasa, orang kirim parsel apa segala macam, pernikahan, kemudian bejabat, anaknya ada yang menikah, kemudian ada pengusaha memberi, apa namanya, memberi kadu pernikahan berupa mobil, berupa rumah, itu mungkin dulu biasa. Tapi setelah ada kebijakan regulatory, maka hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah, sekali lagi, tipologi kebijakan yang ketiga ini, dia sifatnya adalah mengatur, mengendalikan tindakan dari manusia, bukan terkait dengan pembagian sumber daya. Kalau yang satu dan dua tadi, terkait dengan pembagian sumber daya. Nah, yang keempat menurut Theodor Lowy, bahwa tipologi kebijakan publik itu yang terakhir adalah yang bersifat konstituensi. Kenapa begitu? Karena Theodor Lowy mengatakan, di era demokrasi sekarang ini, banyak sekali anggapan-anggapan, atau banyak sekali sebuah konsep, yang mengatakan bahwa demokrasi itu adalah, pada akhirnya akan berujung pada keberpihakan, kelompok-kelompok tertentu. Yang meskipun sebenarnya ini tidak, secara nilai, secara nilai universal tidak diterima, tapi dalam prakteknya itu ada. Katalah Partai A, mengusung seorang calon kepala daerah, nah kemudian kepala daerahnya menang, maka tugas politik dari kepala daerah itu adalah mencari di mana kantong-kantong pemilihnya itu, dan kemudian mengalokasikan banyak program, banyak anggaran kepada kantong-kantong pemilihnya itu. Atau misalnya daerah itu adalah mayoritas beragama X misalnya. Nah, sehingga ketika kepala daerah terpilih, maka bantuan untuk tempat-tempat peribadatan, di, atau organisasi keagamaan, merupakan agama mayoritas di daerah itu, akan mendapat banyak bantuan-bantuan untuk membangun tempat peribadatan, mengadakan pendidikan, dan sebagainya. Itu adalah tipologi kebijakan yang bersifat konstituensi. Sekali lagi, meskipun ini tidak diakui secara normatif, tapi dalam realita, tipologi kebijakan yang keempat ini tetap ada. Nah, kemudian, berbagai macam tindakan yang dilakukan tadi, berbagai macam kebijakan yang dilakukan tadi, bisa kita analisis. Apakah dia bersifat distributif, redistributif, regulatori, maupun yang bersifat konstituensi. Itu semuanya bisa kita lakukan analisis kebijakan publik. Tapi di awal, kita harus mengunci dulu, apakah kebijakan, kasus kebijakan yang kita amati itu masuk pada distributif, redistributif, konstituensi, atau regulatori. Itu harus dipastikan dulu. Harus dikunci dulu bahwa, oke, kebijakan ini karena sifatnya begini, 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 maka dia masuk dalam tipologi kebijakan yang redistributif misalnya. Maka itu harus di-state sejak awal. Kenapa? Karena implikasinya nanti akan berbeda kalau kebijakan itu bersifat masuk pada tipologi yang lain. Nah, setelah kita berhasil memastikan bahwa kasus kebijakan yang kita akan analisis itu masuk dalam tipologi yang mana, maka langkah berikutnya adalah kita harus meidentifikasi apakah kebijakan tersebut bersifat tertulis atau tidak tertulis. Nah, ini kita sudah masuk pada bentuk. Kalau yang tadi itu adalah tipologi. yang dari Theodor Loh itu adalah tipologi kebijakan publik. Setelah itu kita lakukan, maka berikutnya yang kita identifikasi adalah kebijakan itu tertulis atau tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis, maka itu sudah masuk ke dalam ranah akan beririsan banyak sekali dengan ranah kajian ilmu hukum. Karena dia sudah dilegalisasi. Dia sudah diformalkan. Dia dituangkan ke dalam lembaran negara yang itu resmi. Dan itu merupakan dokumen resmi kenegaraan. Maka kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kebijakan tertulis. Akan tetapi, nah ini yang penting, harus kita fahami bersama. Sebagian besar kebijakan publik itu dilakukan secara tidak tertulis. Ingat, sebagian besar. Bukan sebagian kecil, sebagian besar. Keputusan-keputusan yang itu diambil oleh seorang pejabat publik di kesehariannya, ketika dia pagi masuk kantor sampai sore pulang kantor misalnya, dalam rentang waktu pagi sampai sore itu, yang bersangkutnya itu mengambil banyak sekali keputusan. Yang sebagian besar tidak dituangkan ke dalam dokumen resmi kenegaraan yang tadi saya sebut berupa perda, berupa undang-undang, berupa peraturan rupati. Itu tidak semua keputusan-keputusannya itu berakhir dan berujung kepada dokumen resmi kenegaraan. Misalnya ketanggalah Pak, ini bagaimana Pak? Katanggalah ini ada sekian banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Yaudah lah, kita kasih aja pada kelompok A. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah proses administrasi, akhirnya kelompok tersebut mendapatkan. Itu adalah contoh bahwa kebijakan tersebut tidak tertuang ke dalam dokumen resmi negara, akan tapi berimplikasi juga kepada kepentingan masyarakat secara umum. Yang tadi saya katakan bahwa setiap hari seolah ke para daerah, saya ambil contoh, itu menerima tamu itu dari berbagai macam masyarakat, dari berbagai macam komponen, salah satunya adalah dari institusi pemerintahan di daerahnya, dan meminta keputusan dan persetujuan dari seorang kepala daerah. Yang tadi saya contohkan, dari pagi masuk sampai sore pulang itu bisa lebih dari 10 kali dia membuat keputusan. Dan itu sehari. Bayangkan kalau dalam satu bulan berapa, dalam satu tahun ada berapa keputusan yang dia ambil, dan tidak semuanya tertuang ke dalam dokumen resmi negara. Yang menjadi pertanyaan seorang analis kebijakan publik adalah apa dasar keputusan itu diambil, dan apa implikasinya terhadap pembangunan atau terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang agak sulit. Sulitnya ada di mana? Karena seorang analis kebijakan publik membutuhkan data yang itu bisa diverifikasi. Dan seringkali keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan oleh seorang pimpinan publik, itu tidak terdokumentasi, tapi dia berdambak kepada masyarakat. Tidak bisa diverifikasi secara formal, tapi dia berimplikasi kepada masyarakat. Tapi jangan khawatir, dengan kita melakukan tools dan teknik-teknik analisis kebijakan publik, kita bisa sedikit menguak misteri itu. Kita bisa sedikit melihat kira-kira apa implikasi dari berbagai macam keputusan yang dilakukan itu. Dan itu ada banyak tools yang nantinya akan kita pelajari secara lebih detail di dalam materi atau perkulian analisis kebijakan publik. Saya kira untuk sesi yang pertama ini sebagai pengantar kita untuk memahami apa itu kebijakan publik, bagaimana mengidentifikasi kebijakan publik, apa saja tipologinya, serta bentuk-bentuk kebijakan publik, itu adalah langkah awal. Modal dasar kita untuk melakukan analisis kebijakan publik secara lebih akurat, efektif, dan mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan publik yang sedang kita analisis. Saya kira demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.